hai 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 kembali lagi bersama gue Asy from the girl sausage kali ini kita akan mereview yaitu stand recording microphone ini kebalik kesini kalau kayak gini ini kebalik tapi kalau kayak gini nih kebalik jadi disini kalian bisa lihat di layar kalian itu disitu ada kayak material-materialnya guys jadi kalian bisa baca juga walaupun ada yang kepotong seperti gambarnya tulisannya gua akan bacain tetap tuh guys disini itu sudah ada stand microphone tapi gua nggak akan buka ini microphone-nya karena ini berat banget kalian bisa lihat itu Maximum break bearing weight 2 kg guys Maximum ini 2 kg ah gimana ini guys pushing dan kita akan lihat dari depan sini kita kasih tidak usah nanti aja sini staff studio professional recording microphone stand NB mereknya NB strip 35 guys jadi disini itu ada yang kaya profesional microphone dan setelah sekali lagi terima kasih untuk paman gue sudah memberikan ini guys ini dari sini dan disini sekarang bagian depan di sini itu professional recording stand microphone bahunya juga sama tuh sama di kalau dipukul dia geter ke belakang dia sama aja sih sebenarnya juga ada yang perbedaan sama stand recording biasa dan disini tuh ada barcode-nya biasanya ada barcode-nya disini ya kalian lihat tuh tuh ada barcode-nya habis itu kita itu kita tidak boleh yang ada di dalam gua coba tuh engga sad saya coba bisa engga sad boleh ini kalian disitu ini diselin espresso or bukan ai nggak usahlah ya nggak usahlahomin kita baca aja yang disini ya gue udah jelasin nih ada packaging packagingnya gak kalah banyak kayak USB itu jadi disini sudah ada disini ya sudah ada penjelasannya disini ini banyak banget kita tulis disini penjelasan tulis P penjelasan 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 susah banget tuh bentar bentar tulis P Y D N J A L A S A penjelasan bisa baca disini ada penjelasannya tapi artinya gak membutuhkan banget untuk penjelasannya nah keliatan bocoran-bocoran video gue enak oke udah cukup saja oke disini kita singkirkan kalian bisa lihat sendiri kali ini gue akan kasih lihat bagian depan semoga fokus lihat bagian depan semoga fokus bagian depan bagian depan bagian depan sama ya terus ini bagian woi hampir hampir jatuh hampir jatuh bro bro hampir jatuh ini terus disini bagian ke kanan buat kalian ini gini yang disini sudah ada yang bawah terus disini paling banyak aduh ini doang disini terhebar kita coca aja sama gak ada sih gak apa-apa kita harus baca disini disini kita singkirkan atau kita disini aja kita akan pakai mikrofonnya mikrofon sucesion boom gimana cara biar kalian bisa keliatan guys hmm ini guys mikrofon mikrofon suspesion boom scissors arm stand adalah stand untuk mikrofon dengan bentuk yang menarik sampai situ cukup ya sampai menarik terus dapat lipat dari atur sudut di ruangan studio rekaman gak enak guys dapat dilipat dan diatur sudut yang sesuai pada saat menggunakan mikrofon di ruangan studio rekaman rekaman tuh dapat dipasangkan pada meja rak counter dan lainnya bisa pada meja bisa counter sama lainnya gitu guys bisa pada meja ini meja ini meja kayu rak rak kayak rak buku rak apa terus disini ada lainnya yaitu features features microphone stand ini yang pertama features banyak banget kayak yang kemarin apa kalau gak salah namanya gue lupa loh pefilter pefilternya banyak banget tuh kan disini microphone stand anda dapat menaruh microphone anda pada bagian penyangga stand memiliki fitur clip yang menjaga microphone tetap pada tempatnya saat ditaruh di stand ini unadjustable microphone position anda dapat mengatur posisi sudut yang tepat untuk menggunakan microphone anda karena fitur arm holder ini dapat ditekuk dan dilentangkan sesuai dengan sudut yang diinginkan dual metal arm membuat holder ini tetap seimbang ketika menopang berat badan mikrofon berat dari mikrofon clamp saya juga gak tau itu clamp apa clamp dapat dipasangkan pada meja, rak, counter, dan lain-lain yang memungkinkan untuk pemasangan stand ini diperkuat dengan knob yang dapat dikencangkan dan dikendurkan untuk memastikan holder berdiri dengan kokoh good quality material arm holder microphone ini terbuat dari bahan material metal yang berkualitas kokoh dan sangat kuat menyangga microphone anda dan sekarang kita masuk ke package content ini banyak banget guys ada 1,2,3,4,5 ada 5 sama 6 sama dimension nanti kita main sekarang ke package content package content paling dikit guys yaitu barang-barang yang anda dapatkan dari salam kotak produk yang pertama satu kali microphone suspension boom scissors arm stand yang dua satu kali mounting clamp clamp dan titik-titik titik-titik itu berapa kali titik-titik 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 7 kali berarti dimension package slice ini rumus mungkin ya L kali W kali H sama itu mungkin rumus rumus apa rumus bukan gak tau lah rumus apa itu titik 2 41 0 kali 12.0 kali 5 beledi dulu cm 16 titik 11 dikali 4 poin 72 dikali 1 bulu-bulu ini inches inches panjang arm maksimal tanpa ditekuk 70 cm panjang armnya berarti bisa sampai 70 cm jadi mungkin 70 cm itu mungkin 2 penggaris kalian ditambah 10 itu 2 penggaris misalnya 2 penggaris yang 30 cm habis itu sama 10 cm punya penggaris itu banyak ada 3 penggaris yang 2 itu 30 cm yang 1 10 cm setelah itu panjang eh bukan others 70 cm atau others maksimum ini bearing weight ini itu 2 kg guys jadi kalau wajar kalau tadi gue gini hampir jatuh kesini ya wajar karena ini beratnya 20 kg 2 kg gue ini bisa berat berapa kg mungkin ini mungkin gak sampai 1 kg ya cuma dia bilang maksimumnya ini 2 kg tapi ini emang lebih berat daripada barbel yang 1 kg mungkin 1 kg lebih ke atas lah gitu ya mungkin 130 cm 120 cm 140 cm 150 cm 190 cm kalau 190 cm emang udah 20 kg 2 kg jadi maksimumnya itu 2 kg gak ada yang lebih dari 2 kg kecuali karena ini dibesarkan dengan dengan apa namanya dengan center pembesar Doremon dia bisa itu jadi besar jadi kayak seharga rumah jadi seharga rumah harganya jadi tetap sama tapi besarnya itu kayak lebih dari bumi gitu loh apaan sih menghayal aja aneh-aneh aja weh dah ya gitu saja untuk penjelasan gue mengenai mikrofon Tav Studio Professional Recording Mikrofon stand NB 35 itu saja sih untuk penjelasan gue tentang mikrofon ini eh bukan standnya mikrofon doang bukan mikrofonnya mikrofon untuk besok hari ya gue akan itu tapi kita pakai bajunya sama seperti kayak itu menghayal tahun gitu lah ya tapi ini akan empat-empatnya video empat-empat sama yang nanti lima itu akan telat upload dari tanggal 1 tolong maafkan saya guys karena banyak banget video yang gue belum edit dan ya ya tunggu saja di channel Flametiger Assassin supaya kalian bisa melihat berbagai hiburan dan game-game yang gue mainin dan ya gitu lah ya gitu dong ya waktu itu yang pas gue bilang dua minggu itu nggak ada video ya itu gue terakhirnya kasih lupa kasih tau kalian untuk game apa aja yang gue mau mainin nanti sehabis levelnya 2 nanti gamenya yang gue mainin itu banyak banget ada dancing lan game kasual-kasual dulu itu selama satu bulan 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 mungkin bulan selesai ini bulan September Agustus eh September Oktober kita akan mainin satu bulan game kasual semua dan untuk game November punya spesial gue mainin spesial banget nanti gue akan kasih tau kalian bermain game Call of Duty Modern Warfare sampai bulan sampai bulan Desember untuk menghibur kalian di Natal nanti nanti rencananya sih itu ya tapi belum tentu juga gue mainin Call of Duty Modern Warfare itu cuman rencana gue nanti buat gue beli game Call of Duty Modern Warfare semoga asal ya gue bisa beli game nanti kalau gak bisa beli kita mainin game Android terlebih dahulu baru game Call of Duty Modern Warfare Oke jadi harus ngomongnya Call of Duty Modern Warfare Wika 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 Nah ya mungkin segitu aja kalau kalian ada kaya pertanyaan silahkan terus di kolom komentarHO bangun nanti gue akan jawab semua commandar kalian dan dan apalagi gue ngga tau lagi dan maafkan saya jika ada kesalahan ngomong apapun karena ini gue Ketiga kali untuk unboxing Barang atau review barang Jadi maaf kalau Saya belum terlalu jago untuk Me apa namanya Me apa namanya Me apa itu namanya guys Me apa ya gue tau juga Lupa me apa sih Mendalami Mendalami tentang Gini-gini lah ya Tentang barang-barang kayak gini Barang-barang elektronik Barang-barang zamanal Itu gue kurang tau Karena ini hadiah Makanya gue belum belajari semuanya Jadi gue harus pelan-pelan untuk mempelajari Nanti kalau udah lama di youtube Itu teknologi guys Nanti kalau gue udah tau main game Terus play pc Terus speaker Terus ini mikrofon Terus apalagi nanti kan banyak kan Webcam Ada apa gue harus belajari itu semua guys Jadi tugas gue itu double Tugas sekolah Sama tugas ini Tanggung jawab gue banyak banget Ya gitu lah ya Masih anak-anak harus belajar dengan giat Dan lebih Itu sih Belajar dengan giat Nanti kalau udah besar tinggal Gue lanjutin channel gue ini Dan semoga aja gue berhasil Sampai mencapai 10 juta 100 juta 1 juta 1 miliar 1 apa 1 triliun Gak ada sih Gak ada dong Gak ada yang bisa 1 triliun 100 juta aja udah mahal Itu udah banyak Tapi 1 triliun Kita tidak tau Bung Bisa aja nanti ke depan Kita bisa Sampai sama-sama Teman-teman Oke Itu saja sih ya Gue mau ngomong apa Terlalu berhayal gue guys Terlalu berhayal Kemana-mana Gak sadar diri Dah pokoknya dah Ini aja Nanti mungkin minggu depan Kali ya Gue baru pake mikrofonnya ya Karena ini udah agak Bendeng dikit Bukan bina sih Kayak Serak-serak gitu Nanti gue tanya papa dulu Papa gue dulu ya Nanti bisa dipake Atau tidak Nanti papa gue pelajari dulu Karena papa gue Cuma kerjanya itu Kerjanya gitu-gituan Bukan pake kerja Mikrofon gitu Bukan 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 Youtuber Bukan Bukan Youtuber Ya gitu aja lah ya Terima kasih Buat kalian Nesun Atau video Kali ini Dan Kita akan Pertemu lagi Di the next video Do do Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video